Intro Ulas, kita harus menulis persoalan-persoalan sosial dalam lingkungan kita dan ini sudah dicontohkan oleh penulis-penulis Islam sejak dulu Bu Yahamka, A.A. Nafis, itu semuanya tentang persoalan sosial Setiap kali kita menulis sesuatu yang mempertanyakan kekuasaan itu artinya kita menulis isu Terima kasih telah menonton! Bersama kita sudah hadir ya seorang penulis hebat ya, Oki Madasari Assalamualaikum Oki Waalaikumsalam Pak Asma, Waalaikumsalam Assalamualaikum teman-teman semua, sahabat KBM Terima kasih ruang berbaginya nih Oki Jadi teman-teman KBM aplikasi ini Awalnya dari grup Facebook ya Dari 1,2 juta, kemudian di disable Kita bikin lagi 400 ribu, kayaknya Oki juga ngikutin ya di Twitter ya Terakhir itu sudah 400 ribu Kemudian tiba-tiba di disable Kemudian ayah bikin lagi dalam 2 hari 100 ribu Dan untuk pertama kalinya umurnya baru 2 hari disable lagi gitu Jadi ya Bismillah ya, kita tetap berjuang Cuma yang sedih adalah teman-teman penulis ya Mereka semua banyak yang menitipkan karya di sana Dan kemudian kehilangan karyanya Karena mereka mengetik pakai handphone Banyak yang mengetik pakai ponsel Jadi itu terima kasih sekali ruang belajarnya Mudah-mudahan kapan-kapan kalau diganggu lagi tetap berkenan ya Saya lanjut ya dan buat teman-teman semua Mohon perhatiannya Mic-nya bisa di-mute ya Bisa di-notifkan Kemudian sebetulnya untuk ajang belajar sih videonya Sebaiknya dihidupkan ya Tetapi kalau teman-teman harus mematikan video Kemudian harus keluar ya dari Zoom meeting ini Saya mohon tidak perlu meminta izin di chat Jadi silahkan ya Keluar diem-diem aja ya Hidden mood aja ya Baik, oke pertama dong nanya ya Apakah impian nih Jadi penulis itu apakah impian dari kecil gitu Atau kenapa sih kecemplung di dunia penulisan? Iya, saya memang suka menulis dari kecil Tapi saya tidak pernah membayangkan Menulis itu akan menjadi sebuah profesi Akan menjadi sebuah cita-cita Ya, ini sesuatu yang jauh dari Imajinasi lingkungan saya Jauh dari imajinasi masa kecil saya Bahwa profesi itu sebuah Penulis itu sebuah profesi nyata Tapi saya suka menulis Jadi kalau di track ke belakang Kita akan tahu bahwa Kemampuan kita menulis Itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba Pasti melalui proses panjang Hingga kemudian kita memutuskan Bisa menjadi profesi Bisa menjadi ini jalan hidup kita Itu karena kita sudah melewati Beragam proses jatuh Bangun pembuktian, pelatihan Submit reject Submit edit Ditolak Diapresiasi Hingga akhirnya bisa dibeli Jadi memang betul bahwa Teman-teman KBM ini sangat beruntung Karena ruangnya langsung disodorkan Kita tidak perlu nyari-nyari Tinggal di KBM Tadi saya mengikuti sedikit paparannya Jadi bisa sekarang juga bisa mendapatkan penghasilan juga di KBM ini Begitu kan kira-kira Jadi artinya Menulis sebagai profesi langsung Ada di depan mata Bagi teman-teman sekarang ini Beda sekali dengan Saya dulu gitu Tapi kalau semacam ada hot button gitu Apa sih hot button yang tiba-tiba Oke Mantap Nulis gitu Nah itu kira-kira baru Baru aja sih Sebenarnya tahun 2009 itu Saya tiba-tiba memutuskan bahwa Oh saya mau nulis novel Jadi awalnya itu pun belum profesi Yang saya bayangkan adalah Saya ingin menulis satu novel saja Karena itu seperti sebuah Mimpi saja Bahwa saya sebagai orang yang suka membaca Maka setidaknya saya bisa menulis satu karya Yang bisa saya banggakan Yang bisa saya tunjukkan Ini loh Hasil saya berproses Hasil dari apa yang saya cintai Tapi kemudian setelah satu novel terbit Di tahun 2010 Oh saya mulai menemukan bahwa Menulis itu bukan soal Selesai menulis satu buku lalu selesai Menulis itu sebuah Pekerjaan jangka panjang Panggilan jangka panjang Maka kemudian setelah novel pertama saya terbit Yang saya lakukan adalah Langsung menulis novel berikutnya Begitu seterusnya Sampai hari ini Jadi kemudian Sekarang posisinya adalah Saya sudah mantap Bahwa menulis adalah sebuah Pilihan hidup Jalan hidup Profesi utama saya Di luar yang utama ini Buat teman-teman ya Kalau masih bertanya-tanya Siapa sih Oki Madasari ya Itu berarti gak gaul Karena kalau di sosial media tuh Saya kira Oki termasuk penulis yang Sangat aktif bersuara ya Terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada Walaupun saat ini di Singapura ya Oki ya Dan Oki Madasari adalah Peraih Katulistiwa Literary Award Dan banyak penghargaan lain Dan Termasuk Yang diundang ya Untuk mengikuti program Kepenulisan Kepenulisan tinggal dari Iowa University Saya satu alumis sama Mbak Dan buat teman-teman ya Sekedar-sekedar Nanti kita colek juga ya Sedikit nih kita Apa sih artinya Ikutan program Writers in Residence itu Buat seorang Oki Madasari ya Itu adalah program Untuk IWP Adalah program Menurut saya ya Oki Menurut saya itu program Writers in Residence Paling prestisius di dunia Menurut saya ya Tapi Nanti teman-teman bisa ngobrol-ngobrol juga Nanti kita juga ada tanya-jawab Ki Dari menulis ini Apa sih proses belajarnya Seorang Oki Madasari Apa saja yang dilalui Atau apa yang harus dilakukan Seorang penulis Supaya menjadi lebih baik Iya Ini Semuanya bisa dijawab Dalam satu ini ya Jadi Apa yang perlu dimiliki seorang penulis Sekaligus Apa yang saya dapatkan Proses menulis Itu bermuara pada satu hal yang sama Yaitu semakin Membuka kepekaan saya Dalam melihat persoalan Dalam masyarakat saya Jadi ketika Memulai menulis Karena saya ingin menulis Sesuatu yang Ada dalam masyarakat Persoalan yang Apa yang sedang terjadi Apa yang menjadi kritik saya Apa yang menjadi kegelisahan saya Itu menjadi modal saya Menjadi inspirasi saya Dalam menulis Tapi dalam perjalanan Semakin saya menulis Semakin saya membaca Semakin saya terus Menuangkan kegelisahan Semakin saya bisa melihat Segala sesuatu Dengan sudut pandang yang berbeda Semakin saya bisa melihat Segala sesuatu Dengan kacamata yang lebih kritis Dan semakin saya terasa Empati saya Jadi itu terjadi Dalam proses Menulis Yang akhirnya Menulis itu Bisa memberi perspektif baru Tidak hanya pembaca Tapi bagi penulisnya sendiri Jadi Berkesinambungan menulis Pada akhirnya Kalau bagi Oki Itu akan Memperkaya rasa Akan mengasah Mengasah empati Membuat kita menjadi Menjadi lebih Lebih dan lebih Jadi buat teman-teman semua Ini benefit ya Manfaat yang dirasakan Oki Madasari Tapi kalau tahapan ya Apa sih Ada poin-poin Misalnya yang Dan terkait dengan tema kita Tema kita hari ini Islam sebagai inspirasi menulis Dan saya kira Baik yang muslim Maupun tidak muslim Yang mengikuti saat ini Bisa melirik ini Islam sebagai inspirasi menulis Dan kalau buat Oki pribadi Sekarang Apa sih Yang bisa Didapatkan teman-teman Dari segimana Mereka bisa mendapatkan Inspirasi menulis dari Islam Dan Kalau Sempat juga kan kita Tektokan ya Di Twitter ya Oki termasuk mempertanyakan Kenapa sih temanya Islamnya kok yang itu-itu aja Yang diangkat Padahal sebetulnya bisa jadi Lebih kaya Silahkan Oke Betul Betul sekali Nah Ini kita sekaligus gabung Dengan teknik ya Pasti teman-teman bertanya Tentang bagaimana itu menulis Dalam pengalaman saya Menulis Atau ngajar kelas penulisan Selalu masalah terbesarnya Itu di awal Menulis apa sih kita Kita selalu bingung Nyari ide Nyari ide itu Seolah-olah Seolah-olah Gampang Sesuatu yang Aduh pengen nulis ini Pengen nulis itu Tapi ternyata Tidak bisa tertuliskan Tidak bisa Terselesaikan Macet di tengah jalan Kenapa itu semua terjadi Karena proses Pematangan idenya Tidak Dirampungkan lebih dahulu Ide yang kita Olah Ide yang kita Seolah-olah Mau punya itu Tidak betul-betul Kita godok Akhirnya menjadi Siap menulis Nah Yang menarik adalah Ketika kita bicara Mau menulis apa Islam Itu sendiri Menyediakan Inspirasi yang Tak ada habisnya Untuk diolah Menjadi sebuah Cerita Nah Dalam hal ini Saya selalu Menempatkan bahwa Islam itu Menjadi bagian Yang tak terpisahkan Dari masyarakat Nusantara ini Jadi kalau kita Melihat bagaimana Lingkungan terdekat kita Bagaimana masyarakat Di kampung kita Masyarakat Di kota kita Pasti tidak bisa Dilepaskan dari Islam Nah banyak hal Yang bisa kita Olah Banyak hal Yang bisa kita tulis Sehingga kita Bisa merampungkan Sebuah cerita Yang api Sebuah cerita Yang berdampak Sebuah cerita Yang memang Sempat saya Sampaikan itu Yang tidak itu-itu aja Yang akhirnya Membuat seolah-olah Kelis Aduh Pasti temanya Yang seperti itu nih Wah Pasti temanya Yang begini nih Nah enggak Kita bisa Salah satu Yang bisa kita pelajari Adalah dengan Mempelajari Karya-karya Penulis Islam Yang sudah ada Di Nusantara Sejak dulu Jadi kalau Mungkin teman-teman Tidak banyak yang tahu Islam itu Sudah menjadi Inspirasi Karya sastra Itu sejak Abad 16 Jadi Sejak VOC Belum datang Sejak Barat Belum datang Ada yang namanya Hamzah Fansuri Penyair dari Aceh Itu Ditasbirkan Atau memang Secara faktual Itu adalah Sastrawan pertama Di Nusantara Yang menulis Dalam bahasa Melayu Dan apa yang Dihadir dalam Sajak-sajaknya Itu semuanya berangkat Dari Islam Bagaimana dia Memaknai Hubungan antara Manusia Dengan Tuhan Bagaimana dia Memaknai Hubungan antara Manusia Dengan sesama manusia Untuk mencapai Cinta Atas Tuhan Nah Kalau baca Sajak-sajaknya Hamzah Fansuri Kita akan menemukan Bagaimana Percakapan Atau Pertanyaan-pertanyaan Tentang relasi Kita terhadap Tuhan Itu disampaikan Lewat metakora Dia mengambil Idiom-idium Yang didapatkan Dari sekitar kita Ada laut Ada Tentang perahu Ada tentang kapal Karena beliau tinggal di Aceh Jadi itu bagaimana Islam Akhirnya disatukan Dengan Apa yang ada Dalam ribungan kita Itu misalnya Contoh Hamzah Fansuri Lalu yang kedua Kalau kita Bicara Ulama Idola kita semua Pandutan kita semua Buya Hamka Buya Hamka Memang Bagaimanapun Bagi saya Buya Hamka adalah Novelis Islami pertama Di Indonesia Yang menulis novel Islami pertama itu Buya Hamka Nah Kalau kita baca Buya Hamka Story tentang Yang bernafaskan Islam Bagaimana Beliau mengolah Islam Itu akhirnya Dihadirkan lewat Cerita manusia Dengan latar Budaya Setempat Buya Hamka Dari Minang Lalu hadir Cerita yang mengolah Yang mengkritik Tentang Adat Minangkabau Mulai dari Sistem Perkahan Perjodohan Lalu dari Mulai Bagaimana mereka Melihat Strata sosial Bagaimana Kemudian Sistem adat itu Seremah Kibatkan ketidakadilan Pada orang Masyarakat Di situ Nah itu Dijadikan cerita Oleh Buya Hamka Jadi artinya Kita bisa melihat Bagaimana Islam Islam diambil Value-nya Lalu ceritanya Sebagai ide cerita Ditempelkan Atau diramu Dengan Persoalan Dalam masyarakat kita Ada satu lagi Yang Sangat Menginspirasi saya Namanya adalah A'an Nafis Bagi A'an Nafis Kemudian Dari Minangkabau Juga kebetulan Islam diambil Value-nya Digunakan Untuk Mengkritik Beberapa orang Di lingkungannya Yang waktu itu Hanya berpikir Bahwa Allah itu Hanya maunya Agar kita Berdoa 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 Dan tidak Melakukan pekerjaan Nah Dengan Menggali Nilai-nilai Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran A'an Nafis Membuat cerita pendek Yang sangat luar biasa Judulnya Robohnya Surah Kami Yang justru Mengkritik Orang-orang Seperti itu Bahwa dalam Islam Semangat bekerja Itu justru Menjadi kewajiban Bahwa dalam Islam Bertanggung jawab Terhadap Keluarga Bertanggung jawab Terhadap Lingkungan kita Itu adalah Sebuah Tugas Yang juga Diamanatkan Bagi seorang Muslim Jadi cerita-cerita Seperti itu Yang menurut saya Harus Bisa menjadi Telah adegan Bagi kita Bagaimana kita Mengambil Inspirasi dari Islam Tapi kemudian Kita Gunakan itu Untuk Memahami persoalan Dalam masyarakat kita Nah Dari situ Cerita bisa mengalir Jadi kita bisa berangkat Dari Persoalan yang ada Di lingkungan terdekat kita Bisa tentang Keluarga Bisa tentang Itu tadi Misalnya contohnya A.A. Nafis Mengkritik orang yang Kebetulan pekerjaannya Hanya mau Menjaga surau Tapi dikritik Karena dia gak mau Bekerja apapun Itu dijadikan cerita Dan akhirnya Hasilnya adalah Sebuah cerita yang Dahsyat Luar biasa Nah itu mungkin Sebagai pembuka Mbak Asma Bagaimana kita Mengambil Inspirasi dari Islam Jadi Buat teman-teman semua Kalau kita lihat disini Berarti Sebagian mungkin Ada yang berpendapat Bahwa Islam itu Justru dengan Apa ya Seakan-akan Membatasi Membatasi kreativitas Tapi sebetulnya Gak demikian Tidak demikian Bahkan Karena Saya Latar studi saya Juga di luar Di luar profesi saya Sebagai penulis Saya Juga riset di bidang Area Malis Tadis Malis Tadis itu Wilayah Nusantara ini Disini kita bisa melihat Bahwa Islam Itu justru Sudah Membawa Revolusi Intelektualisme Orang Di Nusantara ini Sebelum Modernisme datang Dari Eropa Jadi kalau orang-orang Orang-orang kan seling Bilang gini Kita gak akan modern Kalau gak ada bangsa Eropa datang Oh salah Besar itu Sebelum Bangsa Eropa datang Kita sudah mencapai Yang namanya Intelektualitas Melalui misalnya Sajak-sajak Suprihas Hamzah Mansuri Itu abad 16 Seseorang Di abad 16 Dari sebuah Pelosok Aceh sana Waktu itu masih belum Aceh wilayahnya Barus kan Bahas mana dia Dari sana Dari daerah sana juga Dari Aceh Barus Dari Barus itu Dari situ Beliau bisa menulis Sebuah saja Yang menggabungkan Antara Renungan Sufi Renungan-renungan Tentang Tuhan Digabungkan dengan Metafora Itu bentuk Intelektualisme Yang luar biasa Karena kita Kalau kita bicara Karya tulis Itu kan sebenarnya Kita bicara Intelektualitas Dan itu sudah ada Jauh sebelum Eropa datang Jadi disini Kalau bilang bahwa Islam justru Mengungkung Atau Islam justru Menjadi Belenggu Itu jelas Salah total Kita justru Yang harus bisa Menggunakan Atau menangkap Esensi Value-nya Islam Sehingga kita bisa Kembali Menempatkan Bagaimana Intelektualisme Yang terinspirasi Di Islam Itu Terefleksikan Dalam tulisan Teman-teman Dan Buat teman-teman Kadang-kadang Kita berpikir Bahwa tema Islam Itu seakan-akan Poligami Atau KDRT Saya ingat juga Saya pernah Membacakan karya Di Swiss Waktu itu Di program Relatives in Residence Dan Mereka kaget Karena mereka melihatnya Asma itu baru Yang pertama kali Yang berjirbab Di sana Dan mereka sudah memperkirakan Bahwa Asma akan membacakan karya Tentang betapa Perempuan yang tertindas Atau segala macam Ternyata Waktu itu Asma baca Rumah Tanpa Jendela Seorang gadis kecil Usia 9 tahun Yang cuma pengen Rumahnya ada jendela 1 Dan itu Mereka kaget Kaget dan tidak menyangka Jadi memang Ini juga bagian Dari PR kita Saya kira Kalau buat kita Yang penulis muslim Untuk Gimana kita bisa Berperan Berkontribusi Untuk mengubah Mengubah image itu juga Dan mudah-mudahan Sehabis Acara Talkshow Hari ini Belajar dari Bintang Bersama Oki Madasari Makin termotivasi Oke Tema-tema Islam itu kan Luas ya sebetulnya Apa aja sih Yang bisa dieksplore Oleh teman-teman Ya Kalau saya pertama Yang sekarang jadi PR kita Adalah Oke Isu rumah tangga Itu penting Masih akan selalu menarik Dan saya selalu ingat ya Saya ini diem-diem juga Ngikutin kan karyanya Mbak Healthy Mbak Asma Dan saya sangat ingat Satu quotation dari Mbak Asma Salah satu idealisme Mbak Asma Menulis Tulisan-tulisan Berumah Tentang tema rumah tangga Itu justru mau Empowerment terhadap perempuan Saya ingat sekali itu Gak bisa lupa Mbak Kita pas Talkshow di Cikini Jadi Kata Mbak Asma Sebelum suami Misalnya selingkuh Atau apa Poligami Jadi seorang istri Sudah punya Sudah bisa mengamankan Dirinya Atau sudah tahu Bagaimana harus Apa yang harus dilakukan Itu saya ingat sekali Jadi saya Menyadari Saya setuju Bahwa tema tentang rumah tangga Juga penting Tapi yang penting perspektif Perspektifnya bagaimana Dan tujuannya bagaimana Nah di luar itu Di luar isu rumah tangga Saya percaya Banyak sekali tema Yang bisa tulis Pertama Kita harus Ngulas Kita harus menulis Persoalan-persoalan sosial Dalam lingkungan kita Dan ini sudah dicontohkan Oleh penulis-penulis Islam Sejak dulu Seperti yang tadi Saya sebut Bu Yahamka A.A.Nafis Itu semuanya Tentang persoalan sosial Lalu kalau kita Pelajari Islam itu sendiri Di Islam kita selalu Bicara tentang Ketidakadilan Kita selalu Bicara tentang Larangan mencuri Kita selalu Bicara tentang Artinya Larangan korupsi Misalnya Itu sesuatu yang Urgen Untuk ditulis Oleh kawan-kawan KBM Kalau kita percaya Bahwa kita harusnya Menggunakan tulisan kita Untuk menyiarkan Hal-hal yang baik Hal-hal yang mulia Kita harusnya Konsen terhadap Isu-isu itu Isu-isu dalam Negara kita Isu-isu dalam Masyarakat kita Sangat Butuh Ruang Untuk ditulis Dalam karya sastra Jadi jangan Menyempitkan Islam Itu justru Kita Kita tarik Menjadi Sangat personal Tidak Itu jelas Personal Itu jelas Tapi kalau Kalau kita bisa Menggunakan itu Untuk memotret Persoalan sosial Saya rasa Itu akan Memberikan dampak Yang besar Terhadap Pembaca kita Dan pada Masyarakat kita Dan di negara kita Sekarang ini Misalnya Tidak apa-apa Saya akan Sangat support Kalau misalnya Teman-teman KBM Menulis Yang ada Nuansa Politik Politik disini Bukan berarti Tentang partai A Partai B Atau si Politik ini Politik B Setiap kali Kita menulis Sesuatu Yang mempertanyakan Kekuasaan Itu artinya Kita menulis Isu politik Setiap kali Kita menulis Sesuatu Yang tentang Bagaimana Ketidakadilan terjadi Itu artinya Isu politik Seperti itu Yang seharusnya Ditulis Mbak Helvi Saya pikir Pernah menulis Tentang gam juga Aceh Yang seperti itu Yang saya rindukan Yang saya rindukan Dari karya-karya Islami hari ini Yang mungkin Bisa Akan memberikan Apa ya Warna baru Nafas baru Terhadap Masyarakat kita Dan terhadap Skena Sastra kita Sekarang ini Penulisan fiksi Cerita kita Butuh makin beragam Dan tentu Kehadiran penulis-penulis Yang menggunakan Value Islam Sebagai titik berangkat Itu sangat penting Untuk dinantikan Jadi Buat teman-teman ya Gak usah takut Nanti saya mau nanya Terakhir ya Oke ini gimana Cara amannya Gitu ya Kita menulis sesuatu Yang mencolek gitu ya Kekuasaan Tapi tetap aman Nanti kita Itu nanti Dijawab terakhir ya Oke ya Tapi sebelum itu Buat Asma Ya Asma sepakat ya Bahwa tema-tema itu Banyak banget Yang menanti teman-teman Dan Kemarin ada lomba Menulis Oke ya Dan saya Senang sekali Terutama juara pertamanya Itu judulnya Buka Puasa Istimewa Dan itu Isu sosialnya padat Ya meskipun ada Love story-nya gitu Tapi luar biasa Dan saya kira Kita Apa ya Kita butuh lebih banyak orang Yang Salah satu tugas penulis Saya kira untuk Memberikan suara Kepada mereka Yang tidak punya Kesempatan bersuara Dan mudah-mudahan Privilege ini ya Bisa dimanfaatkan Oleh teman-teman Wah abis ini pada Rame nih ya Nulis tentang Karena narasumbernya Kompor ya Iya Kalau buat Kalau buat Oki sendiri nih ya Terkait Selain tadi ya Kritik sosial gitu ya Atau Kuasaan Apa sih tema-tema Yang menarik Bagi seorang Oki Madasari Abis ini kita akan masuk ke Tanya jawab ya Silahkan Siap surprise hands ya Udah beberapa Baru baru nanti bisa dibantu Silahkan Oki Yang terbaru kan Dua tahun terakhir ini Saya mencoba Menulis novel Yang bisa dibaca Oleh anak-anak Jadi saya menerbitkan Seri Mata Itu memang Tokohnya anak-anak Dan pembaca utama saya Anak-anak Tapi saya percaya Bahwa novel Anak yang baik Itu bukan hanya Dibaca oleh anak-anak Tapi juga bisa Dikmati oleh Orang dewasa Nah ini juga Waktunya Buat teman-teman KBM Memberi warna baru Dalam penulisan Cerita anak kita Kita butuh Cerita yang benar-benar Story gitu loh Tentu saja Saya juga tetap Membacakan Kisah Nabi dan Rasul Kepada anak saya Saya tetap Membacakan Buku-buku yang Sifatnya menanamkan Nilai agama Itu menjadi Bacaan Di tempat saya Di rumah saya Tapi kita Merindukan juga Kita butuh Semakin banyak Cerita Yang story The real story Yang bisa membuat Anak-anak ketika Membaca Itu mereka Imajinasinya Terlatih Anak-anak Semakin Bisa Mengembangkan Kreativitas Karena betul-betul Yang disodorkan Adalah cerita Walaupun Tentu saja Kita tahu Kita menyelipkan Pesan-pesan Di dalamnya Kita menyelipkan Nasihat Kita menyelipkan Nilai-nilai Tapi bagaimana Agar nilai-nilai itu Dikemas dalam Bentuk sebuah Cerita Harry Potter Cerita Matilda Cerita-cerita Dongeng Anak-anak yang Luar biasa Yang sangat Mempengaruhi Anak-anak Di seluruh dunia itu Menurut saya Sudah waktunya Kita yang Ngambil alih Agar tidak lagi Anak-anak Hanya didominasi Oleh cerita-cerita Yang diproduksi Oleh Barat Sekarang kalau lagi Ada acara itu Big Bad Wolf Book Yang bazar Buku bahasa Inggris Itu kan Ibu-ibu Di seluruh Indonesia Akan memborong Harganya mahal Mereka Tetap mau Mengeluarkan uang Karena mereka Butuh cerita Cerita-cerita Yang bagus Untuk anak-anak itu Kenapa Kita tidak bisa Men-supply itu Kenapa kita Tidak bisa Memproduksi itu Ini yang bisa Menjadi tantangan Untuk teman-teman Jadi bagaimana Kita mengemas Cerita anak Yang betul-betul Membuat anak Merasa didongengin Tidak diceramahin Tapi diam-diam Kita bisa menyelipkan Nilai-nilai Tanpa mereka merasa Bahwa kita sedang Menyelipkan nilai itu Kita perlu sesi khusus Untuk ngomongin Soal buku anak Kapan-kapan Mudah-mudahan Bersegih Mudah-mudahan Berkenan Menjadi bagian Dari KBMF Karena biasanya Para guru Sudah punya akun Jadi sudah Diamantin Namanya Jadi kalau Suatu-atu Mau posting Insya Allah Siap dibantu ya Bro Bahrul Bisa sama-sama Jadi ada Referensi langsung Nanti ya Oke Bro Bahrul Kita buka Tanya-jawab Silahkan Termin pertama Oke lah Siapa yang mau bertanya Yang raise hands Yang jarang dong Yang jarang Ada Mbak Rahima Terus Terus kan Kayaknya udah bisa Dapet payung Kayak Mbak Rahima Silahkan Mbak Rahima Baik Terima kasih Tingkat padat Satu aja ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Rahima Asal Lombok Yang ingin Saya tanyakan itu Tadi Yang dibahas Adalah Bagaimana Caranya Supaya kita bisa Menjadikan Islam Sebagai inspirasi Untuk menulis Dan Saya Sebagai Pemula Itu Mau Apa Buku pertama Itu insya Allah Bentuknya non-fiksi Tapi masih kesulitan Dalam Menentukan Outline gitu Mungkin kita Sharekan solusinya Terima kasih Oke Terima kasih Mbak Rahima Silahkan Oke Non-fiksi Oke Rahima Jadi selain Nulis fiksi Saya juga Reguler Menulis Kolom Menulis Ise Dan saya Menulis Karya ilmiah Tentu saja Nah justru Kalau diolah Menjadi Buku Non-fiksi Kita juga Punya Hal Banyak sekali Banyak sekali Misalnya dari Hal yang Paling dekat Rahima Bisa menulis Yang paling dekat Yang kita Bicarakan hari ini Kenapa Misalnya Tema-tema Karya islami Belakangan Itu Kebanyakan Tentang Persoalan Domestik rumah tangga Kenapa ya Jadi Kita tidak Dalam posisi Menghakimi Tapi kita Mau mencari Risernya apa Mau mencari Alasannya apa Tapi sekaligus Kita akan punya Usulan Jadi seharusnya Ini begini Blah-blah-blah Nah itu contoh pertama Dari obrolan kita aja Sudah langsung Ketemukan satu tema Lalu yang kedua Kita bisa membuat Tulisan tentang Buku-buku apa Yang seharusnya dibaca Oleh Kawan-kawan Yang mau menulis Tentang tema islam Nah itu artinya Kita sendiri Harus sudah membaca Buku-buku yang sudah Beredar sebelumnya Kita sudah tahu Karya Hamka Kita sudah tahu Karya Hamzah Fansuri Karya Anafis Dan itu akhirnya Kita tulis Itu Baru dari Acara hari ini aja Kita sudah punya Dua tulisan itu Nah di luar itu Banyak sekali Misalnya Bagaimana kita mendidik Anak-anak Dengan Agar tetap Punya Kedekatan Kepada Allah Tapi Tidak dengan Rasa takut Nah ini menjadi Tantangan ini Salah satu isu Yang saya bawa Dalam novel Anak saya adalah Saya mengkritik Pengajaran agama Yang anaknya Ditakut-takutin Nanti Allah marah nih Nanti kamu Disetrika Di neraka Nah saya orang yang Saya orang yang Sangat menentang itu Saya ingin Agar Islam Itu diajarkan Dengan pendekatan Yang justru Menghadirkan Allah Sebagai Sosok Yang layak Dicintai Nah coba Teman-teman dari KBM Nulis deh itu Saya nanti Beli bukunya Kalau diterbit dari buku Jadi bagaimana Kita mengajarkan Islam Mengajarkan agama Tanpa Rasa takut Itu yang Sangat urgent Dibutuhkan oleh Teman-teman Semua ibu-ibu Sekarang ini Saya aja pusing juga Gimana Mengajarin agar Karena saya Gak mau Orang melakukan Karena takut Nah itu Jadi itu bisa jadi Proyek teman-teman KBM dalam waktu dekat Untuk membuat Buku parenting Islam Yang bisa jadi Paduan-panduan Oleh kita semua Oke sendiri Kalau nulis Pakai outline gak? Saya Kalau nulis Enggak Tapi saya Kalau nulis ilmiah Jelas harus pakai outline ya Tapi Kalau untuk nulis yang isai Dan nulis fiksi Saya gak pakai Tapi saya selalu percaya Ide nya harus kokoh dulu Harus matang dulu Dan saya menyarankan Memang yang baru memulai Untuk pakai outline Itu Sangat membantu Karena kita Biasanya kan Kalau memang belum terbiasa Kita akan Kayak Lost kendali Di tengah-tengah Kita bingung kan Nah dengan outline Kita bisa kembali lagi Ke jalur itu Jadi kalau Kalau saya Kayak Baru minggu lalu Saya punya kelas Menulis opini kan Itu salah satu outline Yang saya tunjukkan Misalnya Setelah ide matang Langsung aja Setelah paragraf pertama Bicara ini Paragraf kedua Bicara ini Paragraf ketiga Bicara ini Jadi dalam 10 paragraf Kita sudah tahu Apa yang Bicarakan Jadi saya sarankan Ke outline Jadi matangkan ide dulu Kemudian Sebetulnya buat outline Juga gak perlu Yang gimana-gimana Maksudnya hal-hal Yang pertama aja Terpikir di kepala kita Tentang tema yang sedang kita Atau ide yang kita Buat Bisa menjadi satu Apa ya Kita bisa mulai dengan itu Betul Oke Berbaru silahkan Penanya kedua Ada Mbak Desi Mbak Desi Aryani Desi Aryani Silahkan Mbak Desi Satu pertanyaan aja Biar banyak nih Yang bisa nanya ke Oki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan Salam kenal dari Kota Bengkulu Ini saya Desi Aryani Mbak Mbak Oki Desi mau nanya Mbak Apa sih Tiat-tiat Menulis Seperti Artikel Sama esai Untuk menghasilkan karya Yang Sesuai dengan Apa yang kita buat Itu bagaimana Tiat-tiat Khususnya Dari Dari Mbak Oki Gimana Mbak Terus yang kedua Pertanyaan Bagaimana Cara Mengasih Hal-hal Pada saat Kita sudah Menulis Mbak Tetapi Hasil yang didapat Itu kurang sesuai Dengan Yang kita harapkan Seperti itu Hasil tulisannya Apa hasil royapinya nih Biar diperjelas Sama hasil Tiat-tiatnya Sama hasilnya juga Solusinya Intinya solusi Sama tiat-tiat Menulis yang baik Agar Cuma satu Harusnya Iya Oke Mbak Desi Siap Iya Bun Makasih Sama-sama Salam buat teman-teman di Bengkulu Silahkan Oke Bagaimana Tiat menulis isai Dan menulis opini Kalau kita bicara Tulisan bentuk isai Atau opini Itu memang lain Daripada Kalau kita bicara Tentang menulis Fiksi Menulis cerita Menulis isai Dan seopini Pada prinsipnya Kita sedang mengemukakan Pendapat kita Apa yang kita pikirkan Tentang satu persoalan Apa sikap kita Tentang satu Peristiwa Apa Usulan kita Tentang Satu permasalahan Itu harus punya Kita tidak akan bisa Menulis isai Kita tidak akan bisa Menulis opini Kalau kita sendiri Tidak memiliki Pendapat Tidak memiliki Skap Tidak memiliki Pandangan Ini berbeda dengan Menulis fiksi Kalau menulis fiksi Kita sedang Storytelling Kita sedang Telling story Jadi Jadi Dalam menulis isai Dan menulis opini Proses berpikir kita Itu menjadi yang paling utama Proses berpikir itu Misalnya tadi Ketika kita melihat Kecenderungan Pola asuh Orang tua Ketika mengajarkan agama Itu selalu Nakut-nakutin Gitu kan Kita sendiri pernah ngalamin Mungkin Banyak yang merasa Bahkan banyak yang trauma Karena dulu Untuk belajar agamanya Selalu dengan cara Yang nakut-nakutin itu Lalu kebawa Sampai besar Dan kita melihat Dampaknya buruk Ke jiwa kita Kita justru tidak Tidak mencintai Allah Dengan seharusnya Gitu kan Nah Berarti Di sini kita harus punya sikap Oh saya mau menulis sesuatu Yang mengatakan Bahwa Tidak seharusnya Orang tua mengajarkan Agama Dengan menakut-nakuti Dengan memberikan Gambaran-gambaran Yang buruk Tentang siksa kubur Dengan menyodorkan buku Dulu zaman saya SMP Semuanya pasti juga Baca buku Siksa Siksa api neraka Atau buku Siksa api neraka Gara-gara itu tuh Oke Gara-gara itu Mimpinya di uber-uber setan Gambar-gambar itu Terus narik bantel Ternyata Kena lah kebentul besi Jadi di sini Sikap kita adalah Mengkritik itu kan Kita mau menyodorkan Atau kita mau Mengatakan bahwa Kita harus melakukan Pendekatan yang berbeda Dalam mengajarkan agama Pendekatan yang menunjukkan Allah itu memang Wayak Untuk selalu kita Datangi Bahwa kita Itu adalah pelindung kita Itu adalah yang menjaga kita Itu pendapat kita Nah itulah yang harus Kita tulis Jadi pertama-tama Dalam menulis isi dan opini Tanyakan ke diri kita sendiri Pendapatnya apa Apa yang mau kau utarakan Dari situ baru kita Bisa berangkat Memulai bikin Outline sederhana Dan tulisannya dimulai Tanpa itu Nggak akan bisa Nulisnya nggak akan jadi Udah jelas Isi dan opini Hanya bisa ditulis Kalau kita punya pendapat Terhadap sesuatu itu Lalu yang kedua Bagaimana kalau nyata Setelah ditulis Hasilnya tidak sesuai ekspektasi Berarti mungkin Wah kok tulisanku jelek Santai saja Kalau itu Karena apa Menulis itu proses Editing yang tidak akan Pernah berhenti Sampai nanti Jadi Itu sangat terkait dengan Kita sudah selesai nulis Kita baca lagi Kita akan buang bagian Yang tidak memuaskan kita Kita tambahin lagi Kita edit Kita ulang Sampai kita merasa Bahwa Itulah ya Tidak akan bisa sempurna Setidaknya Kalau misalnya Tadi ukurannya Isi dan opini Ukurannya adalah Pendapat kita tersampaikan Dan ada argumen Yang mendukung pendapat itu Jadi selama itu terbangun Selama itu sudah tersampaikan Maka tulisan kita Sudah layak Untuk Ditambilkan Tentu saja Kalau soal Tata bahasa Sudah selesai ya Jangan sampai kita ngomong Menulis isi Tapi menulis kalimatnya Masih Belum Betul Itu tentu harus diperbaiki Lebih dahulu Bagaimana Tata bahasanya Begitu Mbak Desi Baik Saya mau ngambil sebentar Berubah Saya mau ngambil pertanyaan Dari chat ya Karena menurut saya Relevant Dan kayaknya Narasumber kita Pas banget Menjawab ini ya Mbak Oki Kendala-kendala Apa saja Yang pernah dilalui Ketika menulis Tema-tema sosial Atau yang dirempet-rempet Kekuasaan Iya Kalau kendala Kalau dalam sisi teknik Kan jelas kita Harus riset Riset harus kuat Dan ini sebenarnya Berlaku untuk tema Apa saja Lebih-lebih Kalau kita mengambil Tema sosial Yang itu kaitannya Pasti ada Soal sejarah Pasti ada Nyerampet-nyerampet Dengan realita Yang sama-sama kita tahu Fakta-fakta yang kita tahu Nah untuk itu Risetnya harus kuat Riset itu Kemudian Harus kita olah lagi Kita ramu lagi Dengan imajinasi kita Riset itu Dalam arti adalah gini Misalnya kita mau menulis Konteksnya tahun 90-an Kita tahu Bagaimana masyarakat Hidup pada tahun 90-an Jangan sampai kita Menulis konteks Tahun 90-an Tapi ternyata Yang kita ceritakan adalah Kehidupan orang Tahun 2000-an Nah itu artinya kan Riset kita tidak kuat Dan sebagai sebuah cerita Yang mau memotret Realitas sosial Artinya kita Ceritanya lemah Dan ketika ceritanya lemah Orang tidak percaya Fiksi itu kan Kekuatan fiksi ada Ketika orang yakin Bahwa seolah-olah benar Bahwa ini benar Padahal ini fiksi Nah kalau ada detail-detail Atau ada Hal-hal yang melenceng Dari logika Atau melenceng Dari Alur Timeline sejarah Tentu kita akan Diragukan cerita itu Jadi soal Ini yang Soal riset ini Soal riset ini Yang harus Kita sama-sama Kuatkan Ketika menulis Kritik sosial Kalau soal tantangan Misalnya takut Ini saya tadi juga Sempat melihat pertanyaan Misalnya tantangannya Takut di kritik Takut di Rubung buzzer Takut di ini Saya anggap itu Sama sekali bukan Tantangan dan bukan Dan itu adalah Bagian dari Memang resiko kita Ketika kita Mengeluarkan pendapat Mau pendapat apa saja Saya sampai sekarang Kan masih rutin Menulis di surat kabar Dan selalu Isu saya kan Isu Isu sosial politik Dan selalu memang Mengkritik hal yang Saya anggap perlu dikritik Nah ketika itu Mendapat respon Macam-macam Termasuk dari buzzer Ya itu adalah Bagian dari Bagaimana Bagian dari Apresiasi Justru terhadap Karya saya Terhadap isu yang saya tulis Terhadap opini yang saya tulis Karena ada Respon Tapi kita kan kemudian Memilih mana Respon yang Berbobot Mana yang kita Cuekin aja Mana yang itu Hanya ah kita tahu Ini buzzer lah Gitu Menjadikan Pendapat orang Atau respon Respon pembaca Itu sebagai Kendala kita Ya Dan Kalau buat Bagian dari Memang Perjuangan Seorang penulis Tapi itu memang Memang benar sekali Terutama tadi Kalau kita mengangkat Masalah-masalah sosial Kemudian Kalau sedikit Ada yang kita usik Penting sekali Buat teman-teman Untuk Riset yang benar Jangan sampai Cuma ngomong Lang Jadi Dasar Fondasi Dari apa yang kita Angkat itu Tidak kuat Dan akhirnya malah Jadi bumerang Buat kita Ini yang Repot Apalagi sekarang Dengan UU ITE Teman-teman harus Lebih hati-hati Silahkan Tadi siapa nih Mas Rudino Biar ada yang lain Mas Dari tadi Mas Bondan Silahkan Ini Bondan Nusantara Nama penanyakah Itu Nusantara belahan Mana nih Selamat malam Assalamualaikum Mbak Oki Dan Mbak Asma Nadia Terima kasih Saya rajin Ngikutin Mbak Oki Di Twitter Dan kemarin Sempat ngikutin Kelas Opini Di media Pertanyaan saya Sederhana Sebenarnya Koreksi Kalau saya salah Jadi setahu saya Memang ada Dua jenis Penulis Penulis yang Nge-pop Dan yang nyastra Yang laris manis Terkenal Tapi di mata kritiku Sastra itu Karyanya dianggap Sampah Hanya Mengikuti pasar Sedangkan di sisi lain Ada penulis-penulis Yang mungkin Tidak terlalu laku Tidak terlalu best seller Tapi meraih Penghargaan Banyak Penghargaan Penghargaan sastra Banyak film Film festival Ada film komersil Nah Memang Ideanya ada yang kedua Ada yang bagus Dan terkenal Kayak Eka Kurniawan Dewi Lestari Dan Mbak Oki sendiri Dan Mbak Asma Nadia sendiri Yang karanya berbobot Tapi juga terkenal Nah saya sering bingung Di awal itu Atau Mbak Oki sendiri Dulu pernah ngalamin Tidak sih Suka Bingung Kita jadi penulis yang mana nih Penulis yang nge-pop Tapi Ada kemungkinan Dianggap Receh Remeh Diketawain Sesama penulis Sama kritiku sastra Atau udahlah Penulis setan Aku siap Gak dapet royalti Siap gak terkenal Yang penting Namaku bagus Yang penting Namaku dipuji-puji Kritiku sastra Seperti itu Nah Mbak Oki pernah ngalamin Kayak gitu Gak atau seperti apa Terima kasih Iya Terima kasih Bondan Saya gak pernah mengalami Kegalauan itu Dan Menurut saya Teman-teman juga Jangan pernah mengalami Kegalauan itu Jadi kita gak perlu Berangkat dari pertanyaan Saya mau menulis Pop Atau menulis sastra Saya mau menulis Yang dipuji Kritikus Atau yang Beselit Beselit Enggak Kalau kita sudah berangkat Dari itu Wah sudah Gagal kita Proses perjalanan kita Dalam menulis Karena pada intinya Mau menulis pop Menulis yang Disebut sastra Menulis yang Dipuji kritikus Atau menulis yang Disukai oleh pembaca Pada intinya Itu adalah Tentang cerita macam apa Yang kita sajikan Bagaimana kita Menulis yang bagus Bagaimana kita Menulis yang Bisa menyampaikan Apa Esensi dari Pesan yang ingin Kita sampaikan Dengan cara yang Artistik Dengan cara seni Berbahasa Dengan sebuah cerita Yang berkesan Sebuah cerita Yang diakini Itu saja Jadi ukurannya Adalah bagaimana Kita bisa menghadirkan Sebuah karya terbaik Cerita apapun Tema apapun Kalau kita bisa Mengolah Dengan api Kita bisa Menempatkan Sudut pandang Yang Tidak kelise Kita bisa Memberi Melakukan riset Yang kuat Lalu kita bisa Menuliskannya Dengan teknik Penulisan yang baik Itu akhirnya Menjadi karya yang bagus Jadi jangan Dipusing-pusingkan Dengan kategori Apapun Saya menolak Kategorisasi Jadi saya sendiri Dalam studi ilmiah saya Ketika saya Meneliti Genealogi Sastra Indonesia Saya menempatkan Semua Fiksi Itu sebagai Arena Studi saya Jadi Mau yang disebut Karya pop Atau mau yang disebut Karya sastra Saya bandingkan Saya Sandingkan Saya baca Semua Saya justru Menempatkan Itu sebagai Bagian dari Pertarungan Diskursus Pertarungan Itu bukan Sesuatu yang Negatif Kalau dalam Kuteks ini Karena Diskursus itu Gagasan Pemikiran Jadi justru Dengan adanya Pemikiran yang Beragam Dengan Beradanya Cerita-cerita Yang bermacam-macam Wacana Intelektualitas Di negeri kita Itu semakin Sebut Jadi saya Justru sangat Menolak Kalau kita harus Menulis satu jenis Saja Karya Semuanya harus Dimirip-miripin Yang seperti Ini Agar Dianggap Adiluhum Oh saya justru Menolak Yang kayak gitu Atau semuanya harus Begini Karena ini yang Dianggap Baik Dan benar Oh saya justru Menolak Jadi Jangan Membatasi Diri kita Dengan Batasan-batasan Dengan kategori-kategori Tapi pastikan Bahwa kita Tidak menghadirkan Sebuah cerita terbaik Yang kita Mau Cerita tentang Apapun Yang ditantang Sekarang adalah Perspektif kita Dan proses Menulis kita Begitu Teman-teman juga bisa Memilih Menulis Untuk Menulis Yang membahagiakan Dirimu Menulis Hal-hal Yang membahagiakan Dirimu Karena saya pikir Kalau kita mau memuaskan Semua orang Tidak mungkin Pasti mustahil Membahagiakan diri Dan kalau saya Tulis sesuatu yang Paling dekat dengan kita Dekat itu artinya Dekat dengan tema Yang kita kuasai Dekat dengan Minat kita Dekat dengan Pengalaman kita Nah itu yang akan Membahagiakan kita Dan saya percaya Saya pernah suatu hari Ditanya Gimana agar menulis Buku yang laku Yaitu kembali ke Prinsip saya tadi Menulis yang dekat Dengan kita Karena kalau kita Menulis yang Tidak dekat dengan kita Akhirnya pembaca Akan tahu Wah ini tulisannya Gak bener-bener nih Tulisannya nih Tulisannya gak terasa Tulus untuk pembaca Jadi gak akan laku juga Jadi kembali ke Apa yang memang Kita mau tulis Kembali ke yang Membuat Kita bahagia Dan dekat dengan kita Iya dan Royalty-nya itu Memang menggiurkan Tapi royalty akhirat itu Gak ada bandingannya Membuat yang kita Capai itu Gak ada apa-apa Sama sekali gitu ya Jadi jangan lupakan Itu juga gitu ya Tulis hal-hal yang Bermanfaat ya Tadi seperti yang Oki bilangnya Saya juga termasuk Yang tidak Tidak tertarik Dan tidak mau Menyibukan diri Dengan dikotomis asra Dan lain-lain ya Baik Berikutnya silahkan Mau Mas Rudi nikah Atau mau siapa dulu Bro Bahrul Ya Mbak Ana dulu Setelah itu Mas Rudi nih ya Mbak Ana Soliha Satu pertanyaan ya Mbak Ana ya Ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Mbak Ya saya Ana dari Mojakerta Mbak Asma Bagi saya mau tanya Ketika kita menulis Tentang kritik sosial Itu kan pasti ada Objek yang dikritik ya Ketika objek yang disasar itu adalah Penguasa Misalnya Apa yang menteri Atau bahkan sampai Presiden Itu kira-kira aman atau tidak Kalau di beberapa novel Terjemahan Itu saya pernah baca Beberapa itu sampai menyebut Gedung Putih Presidennya Amerika Serikat Dan sejenisnya itu Sepertinya di sana Baik-baik saja Nah kalau di negara kita bagaimana Itu saja Bunda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Ana Saya jawab ya Mbak Asma ya Silahkan Oke Jadi begini Yang menarik adalah Ketika kita menggunakan fiksi Ini justru menjadi jalur Paling aman kita Dalam menyampaikan sesuatu Kita mau bikin cerita Tentang istana Di sebelah Gambir Ya sudah Memang itu dunia fiksi Kita mau bikin presidennya Ditangkap Karena korupsi Ini cerita fiksi Kita mau menulis bahwa Ada pemerintah yang zalim Yang kemudian melakukan ketidakadilan Itu sebuah cerita fiksi Tidak ada yang bisa menggugat fiksi Ini adalah keunggulan fiksi Karena ini kita mengatakan ini fiksi Walaupun kemudian Saya menulis cerita Yang bersetting di tahun 90-an Yang jelas Oh ini sepertinya Kaitannya sama peristiwa ini Di novel pertama saya Saya entrok Itu ada peristiwa Tanjung Priok Jadi kalau teman-teman Ngikutin Di tahun 84 Itu ada penyerbuan Di masjid Tanjung Priok Jadi di masjid Tanjung Priok Itu diserbu oleh teman-teman Saya ceritakan Peristiwa itu Tapi ketika itu Menulis novel Itu adalah Karya fiksi Orang tidak bisa menggugat apapun Karena Terserah aja Walaupun ada kesamaan Dengan peristiwa Tapi memang itu fakta Saya memang sengaja Mau meng-highlight Bagaimana pelanggaran HAM Di masa lalu Masih menjadi masalah Saat ini Jadi saya mengambil Sengaja mengambil Berbagai persoalan Saya masukkan Dalam novel saya Di novel saya Pasung Jiwa Ada soal Marsinah Marsinah yang Buruh yang dimati Dan diusut Itu saya ambil Tokohnya Saya ciptakan Menjadi tokoh Namanya Marsini Jadi saya masukkan itu Saya ramu Saya ambil Berdasarkan riset saya Saya menciptakan setting Saya menciptakan karakter Dan akhirnya Jadilah sebuah Semesta fiksi Dalam konteks sosial Dalam konteks waktu Yang merujuk Ke satu periode Sejarah Indonesia Tapi tetap kita Ambil itu sebagai fiksi Jadi tidak ada orang Yang bisa Menggugat fiksi Itu pertama Tapi kalau kita Kemudian nulis non-fiksi Nah Ini yang menarik juga Saya percaya Menyampaikan Kritik lewat tulisan Adalah Cara paling elegan Dalam mengkritik Dan itu Cara terbaik Kita mau mengkritik Pemerintahan yang sekarang Lewat tulisan Yang berupa Isai Itu membutuhkan Argumentasi Sehingga Orang tidak akan Langsung bisa Menangkap kita Atau Membawa kita Ke undang-undang ITE Karena ada argumennya Nah argumen itu Yang harus dipertanggungjawabkan Yang tidak boleh adalah Ternyata yang kita tulis Fitna Ternyata yang kita tulis Tidak sesuai fakta Tapi kalau pendapat Misalnya kita mau bilang Bahwa Pemerintahan saat ini Semakin merampas Kebebasan Warga negara Karena sedikit-sedikit Polisi menangkap Orang yang berbeda pendapat Itu pendapat kita Dan itu didukung oleh Fakta-fakta Itu tidak bisa Dipatahkan Secara hukum Tapi kalau soal itu Dikroyok orang Dibully Atau di Ini ya Itu bagian-bagian Itu biasa aja Jangan terlalu risau Dengan itu Tapi asalkan Yang kita tulis Bisa dipertanggungjawabkan Ini sya Allah Kita aman Secara hukum Itu aja Mbak Ana yang dihukumkan Kalau terkait Mengamankan tadi ya Meskipun fiksi gitu ya Kalau penyebutan Nama-nama Baik lembaga Atau tokoh-tokoh Itu menurut Oke gimana nih Buat teman-teman Kalau saya Saya tulis Kalau lembaga Kayak novel saya Yang judulnya 86 Itu kan tentang korupsi Jadi saya menyebut Nama KPK Itu tokohnya adalah Pegawai pengadilan Juruketip pengadilan Yang akhirnya korupsi Saya sebut pengadilannya Pengadilan Jakarta Selatan Karena itu fiksi ya Jadi betul-betul Bebas Tapi kalau untuk Penulisan IC Saya Untuk sesuatu Yang bukan Fakta umum Saya menghindari Penyebutan nama Misalnya gini Mbak Ana tadi Yang dari Mojakerto Mau menulis tulisan Yang mengkritik Tentang Korupsi di SD SD di dekat rumahnya Nah lebih baik Yang seperti itu Tidak disebut namanya Karena belum Menjadi fakta Belum terbukti Belum ada berita Yang mengatakan Bahwa SD di Mojakerto Melakukan korupsi Dengan benar-benar Jadi untuk seperti itu Kita hindari penyebutan nama Tapi kalau sudah Sudah menjadi Sebuah fakta sosial Sudah menjadi fakta umum Semua orang tahu Ada berita di Koran Kita boleh menyebut Oke Itu sudah menjawab Pertanyaan Asma tadi ya Baik Bro Bahru Mas Rudini masih ada? Menghilang bun Oke Kalau menghilang Boleh satu lagi siapa? Mbak Siti Zahriya kah? Mas Erfandi deh Mas Rudini muncul Oke Silahkan Mas Mas Rudini Satu aja ya Biar mudah-mudahan nih Masih bisa Setu-dua lagi nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih atas waktunya Bunda Mas Asma Nadia Dan Mbak Oki Kok satu bunda Satu mbak sih Saya Nasar ini Diskriminasi Iya Gak apa-apa Gak bercanda aja Oke Sebenarnya Pertanyaan saya Sudah terjawab Ini Tentang Itu yang tadi Tentang Hukum-hukum itu Cuman saya mau Diakinkan lagi Istilahnya Barangkali ada Poin-poin tambahan Karena gini Kan pendapat kita Sudah ada Isu-isu Sudah Sudah banyak Yang kita dapatkan Untuk dituangkan Nah Sementara Itu yang menghambat kita Ini delik lah Ini apalah Istilahnya nanti Nah kita kan Takut aja Karena ada Istilahnya TEH Istilah polisi Apa kayak istilahnya Juga Nah itu Saya rasa Tidak perhambat Tapi setelah Mendengar Penjelasan yang tadi Saya tangkap Beberapa Sudah Apa istilahnya Sudah terjawab Tidak apa-apa Saya ke pertanyaan Yang selanjutnya Karena sudah terjawab Ya Mas Rudini Saya mau nambahkan Sedikit aja ya Kalau teman-teman Tentang Justru Teman-teman harus nulis Jangan terlalu rajin Ngetweet Jangan terlalu rajin Nulis status Facebook Atau nulis di WhatsApp Tapi nulis utuh Itu justru membuat kita aman Dari Segala ancaman-ancaman itu Karena kalau nulis utuh Pasti ada argumennya Pasti dipikirkan lebih Begitu Justru Langsung bikin bukunya Gitu ya Bikin Apa Tulisan artikel Atau opini Atau apanya Ya Silahkan Pertanyaannya apa Jadi Mas Rudini Satu cepat Sudah kan Pertanyaan baru Atau Menulis Kalau penanyaan baru ini Tulis Karya tulis ilmiah ya Nah ini kan Kebetulan saya Di ranah pendidikan Mau tulis karya ilmiah Untuk Istilahnya Situ Atau anak-anak Ataupun Guru Nah itu teknik Promo Promo-nya artinya Biar orang tahu Istilahnya Mensosialisasikannya Ah Mensosialisasikannya Terutama orang-orang terdekat Apakah kita Sosialisasi ke sekolah Atau apa Istilahnya Nah itu Bagaimana Tips Atau Teoreto Teknisnya Oke Untuk karya ilmiah Terima kasih Terima kasih Mas Rudin Itu tadi untuk karya ilmiah Pertanyaannya Promosi untuk karya ilmiah Nah ini Karena saya juga Dari latar Penulisan ilmiah juga Salah satu masalah Di penulisan ilmiah sekarang Ini adalah Memang hanya dibaca oleh Teman-temannya saja Hanya dibaca Profesor nulis Yang baca Hanya sesama profesor Doktor Doktor di Dosen-dosen Nulis hanya Dibaca oleh mereka Saja Nah Kenapa Karena Memang Tulisan yang Ditulis dalam bentuk Ilmiah Itu berbeda Dengan tulisan yang Ditujukan untuk Publik Karena itu Kalau kita sudah Punya riset ilmiah Seharusnya kita Menuliskannya Kembali dalam bentuk Ise Dalam bentuk Tulisan populer Yang memang Kemudian Bisa Dibaca oleh semua orang Dari berbagai latar belakang Jadi Riset kita itu Menjadi sumber Menjadi hodasi kita Kita kemudian Menulis dari Ini Menulis dari sisi ini Di sisi itu Dalam bentuk Ise-ise Dalam bentuk opini-opini Itu penting Kita tidak bisa Mengharapkan Masyarakat luas Untuk baca tulisan ilmiah Itu artinya Kita yang tidak bisa Mengkomunikasikan itu Jadi memang Sudah tugas kita Sebagai Pemilik ide Pemilik gagasan Untuk Menyampaikan itu Pada masyarakat Nah makanya Kayak KBM ini Memberi ruang kan Untuk langsung Menghubungkan Pada masyarakat puas Agar tulisan-tulisan ilmiah Kita tidak hanya Menjadi Sarang debu Dan dibaca Olah orang Itu-itu saja Gitu Gitu Mas Rudini Dan buat teman-teman KBM ya Yang tertarik Mungkin ada salah satu Pemenang Dari lomba menulis Novel kemarin Oki Di KBMF Terkait Ramadan ya Judulnya Revolusi dari Surau Kami Menurut saya Itu membawa Satu hal yang berbeda Dan teman-teman bisa Baca-baca lah Gitu ya Karya-karya yang kemarin Menang Karena menurut saya Menarik ya Temanya beragam Oki Terakhir nih Mungkin ya Asma Sebetulnya masih boleh Gak sih Lewat 5 menit Gitu Boleh Boleh Oke Boleh oke Asma mau tanya ini Terkait Reuters in Residence Sebetulnya Kalau menurut Oki Apa sih yang diperoleh Seorang penulis Ketika Apa ya Ketika Ia memperoleh Kesempatan Untuk mengikuti Program Reuters in Residence Ya Kalau saya Menurut saya Yang Tak tergantikan Kesempatan kita Untuk melihat Untuk keluar Dari tempur Jadi Kesempatan kita Untuk melihat Untuk mendapat Exposure Untuk berbagi pengalaman Yang akhirnya Itu akan juga Mempengaruhi Cara berpikir kita Nah Mempengaruhi Cara berpikir Akhirnya juga Mempengaruhi Bagaimana kita Menulis Bagaimana kita Membuat Tulisan kita Semakin kaya Bagaimana kita Menghasilkan Karya yang lebih baik Dan itu memang Yang Yang sangat Kita dapatkan Dari Kesempatan-kesempatan itu Nah mungkin Yang juga Saya mau sedikit Mengiming-mingin Membuat Teman-teman semakin Yakin untuk Menulis ya Saya Mbak Asma Bisa sampai ke Iowa Bisa tadi Swiss Mbak Asma Juga ke Vienna Waktu itu tentang Islam juga Mbak Nah itu Karena apa? Karena nulis kan? Karena karya kita kan? Jadi itu yang Sampai sekarang Masih belum dipercaya Banyak orang Bahwa menulis itu Bisa menjadi sebuah Profesi yang betul-betul Bisa kita andalkan Dan akhirnya Membuka banyak Kesempatan Saya sekarang Menyelesaikan Studi S3 Itu sebenarnya Pintu pertama saya Bukan karya ilmiah saya Tapi karya-karya Fiksi saya Karena Profesor-profesor Disini membaca Novel saya Lalu Saya diundang Untuk residensi Di Singapura Awalnya saya diundang Untuk residensi Di Singapura Selama satu semester Jadi selama satu semester Saya mengajar Disini Sastra Indonesia Lalu kemudian Dilanjut dengan Baru dengan Biasiswa Doktoral itu Jadi Dengan menulis Terbuka Berbagai kesempatan Tidak hanya sekedar Hitung-hitungan Royalti Royalti itu Justru Itu Paling Paling Gampang Untuk didapatkan Kalau ngomongin Royalti ini Tapi Keuntungan Menjadi seorang penulis Itu lebih dari Sekedar Royaltinya Tapi kesempatan Untuk Membuka Cakrawala Yang lebih luas Kesempatan Untuk Mendapatkan Peluang Berbagai hal Di banyak tempat Di dunia ini Itu kesempatan juga Kita untuk Mempromosikan Indonesia Ya Poin ya Indonesia Baik Oke Boleh gak Satu pertanyaan Lagi nih Dari teman-teman Boleh ya Oke Silahkan Berubah Rul Ya Ada Mbak Siti Siti Jahria Ya Silahkan Mbak Siti Jahria Di Klik Jonya boleh Mbak Oke Oke Sama di Unmute ya Ya Diklik dulu Oke Disitunya Oke Terima kasih Sama kepada Mbak Asmaradiyah Dan Mbak Oki Yang sudah memberikan Pengeparan seputar Dunia menulis tadi Ini Masya Allah Asmaradiyah Mbak Oki Sebenarnya tadi Mbak Yang lainnya Sudah terjawab juga Ada Sebuah tema Sebenarnya Sudah pernah saya coba Untuk menulis Karena pengalaman pribadi Pengalaman pribadi itu Sering dikatakan Sama kawan-kawan Menarik untuk dibukukan Seperti itu Terus sesempat saya Bukukan Tapi Seperti pengalaman yang lain Mungkin ya Jadi Tengah jalan Aduh Kayak mana nih Kayaknya gak bagus nih Jadi memang terbengkala Seperti itu Dan sama deh Kaus kawan yang tadi Karena itu Beruang salah satu instansi Pemerintahan juga Di bidang-bidang kesehatan Kan langsung Kita alami Secara pribadi Rasa tidak enak Dengan sebuah instansi Pemerintahan di bidang kesehatan Itu kalau kita dianggap Dalam dunia sastra Apakah memang Kembali ke pertanyaan tadi Tersebutkan langsung Orang Dan instansi pemerintahnya Rumah sakitnya Misalnya Itu bagaimana Itu fakta Dan memang kita yang merasakan Seperti itu Terima kasih Saya tegaskan lagi Saya klirkan ya Biar teman-teman juga Udah jelas Kalau itu nulis fiksi Bebas teman-teman Fiksi boleh Tapi kalau itu non-fiksi Pegangannya satu Kalau itu sudah diungkap oleh media Atau sudah menjadi fakta umum Kita boleh menyebut nama Tapi kalau belum Jangan nyebut nama Nah ini Kita ini Harus menjaga diri kita sendiri Kayak Misalnya kasus Siapa Baik Nuril Kalau mengikuti berita ya Baik Nuril Yang akhirnya justru Menjadi tersangka ITE Itu karena Memang kelemahan Dari sistem hukum kita Belum memberikan perlindungan Kalau kita membuka sesuatu Yang belum diungkap oleh media Sebelumnya Jadi lebih baik Kalau sesuatu itu Belum diungkap oleh media Kalau tulisannya itu non-fiksi Jangan sebut nama Sebut aja Di sebuah rumah sakit Di bla 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 Untuk non-fiksi Ya mungkin Karena kita sendiri juga takut Udah lah Gak usah nyebut nama Kalau fiksi Kita mau bilang Rumah sakitnya adalah Rumah sakit Cipta Mangun Pusumo Kita bisa Rubah dari rumah sakit Cipta Mangun Pusumo Nah ya Kayak gitu Jadi Sedikit kata aja Itu sudah Mengamankan kita 100% gitu Jadi Itu kreativitas kita aja Dan kadang Pembaca itu Kalau terlalu dibuat Seperti Berita koran Persisis Enggan Karena kita membaca fiksi Itu kan justru Mau menyusuri Imajinasi Jadi beri ruang Untuk imajinasi Itu Saya gak tau Oke penggemar drama Korea Tapi asma penggemar drama Korea Yang saya lihat Ada misalnya Beberapa kali Angkat dalam drama Korea Itu Sepertinya memang Dari kasus yang benar Jadi runtuhnya Sebuah mal Dan itu korbannya Ratusan 300 atau 400 orang Dan itu sering dipakai Tapi mereka nyebutnya Nantinya Nama malnya diganti Nama malnya diganti Nama malnya diganti Tadi Cipto jadi Mangun Kusumo Cipto Itu salah satu Dan Buat teman-teman yang Saya yakin disini Banyak penggemar drama Korea Saya kira Saya malu Bianas malu Kalau kita yang Mayoritas muslim Di Indonesia ini Dan kita tidak bisa Melirik tema-tema Yang Bisa dikemas Atau dibidik Dengan sangat luar biasa Humanis ya Sosialnya dapet Humanisnya dapet Dan kritiknya juga dapet Bahkan masalah-masalah domestik Itu tergarap ya Buat teman-teman yang Belum nonton Ini gak apa-apa ya Sebentar ya Ini drama Korea Daripada gak dikasih Rujukan yang ini kan Move to Heaven Itu bagus banget Itu saya sebel sampai Kenapa sih gak gue Yang dapet ide kayak gini Dan menurut saya Itu islami Kalau teman-teman nonton Saya sama ayah Issa Alamsya Jarang nonton drama Korea Bareng Tapi kemarin nonton Dan beliau sampai nangis Itu judulnya Once Again Which is Kalau buat saya sebetulnya Panjang banget sih ya 50 episode gitu ya Tapi menurut saya gila ya Ini masalah rumah tangga gitu Tapi juga Fenomena sosial ya Dan digarap dengan Sangat menarik gitu Jadi buat teman-teman Reply 8-8 Because this is my first life ya Jadi selain misalnya Kalau yang hobi nonton Ya kayak Baik nonton drama Korea Ataupun nonton apapun gitu Coba cermati ide Ide yang mereka bawa gitu Dan Seringkali Kalau buat saya Saya jadi malu gitu Maksudnya Kok mereka bisa dapet sih ide Ini kan islami banget gitu kan Gitu gitu ya Atau yang Ya kalau Apa Dan banyak hal-hal sederhana Sebetulnya Ki Di sekitar kita yang Itu islami gitu kan Betul sekali Ya jadi Asma waktu dapet ide Mak ingin naik haji Itu sesederhana Cuma mikir Kok bisa ya Ada orang yang Naik haji Bisa berpuluh-puluh kali gitu ya Ki Kayaknya tiap tahun Bisa naik haji gitu kan Sementara ada orang yang sampai Jual rumah Jual sawah Udah gitu Masih kena tipu gitu Dan mereka gak bisa berangkat gitu Tapi mereka mungkin lebih haja Daripada ini Kayak mak naik haji ini Ini kan sebenarnya kritik sosial Kritik terhadap kesenjangan ekonomi Kritik terhadap kerakusan orang Kritik terhadap mereka Yang seringkali hanya naik haji Tapi hanya untuk Naik haji-naik haji gitu loh Mbak Asma Tidak memahami Esensi naik haji itu sendiri Jadi cerita macam ini Yang kita butuhkan gitu loh Bahwa kita mau Menyodorkan Menggelitik Menggelitik Kemunafikan Kadang Menggelitik Ketiga pedulian Terhadap sesama Nah itu kan sangat islami Itu Esensi dari islam itu kan itu Sebenarnya Gitu Jadi Semangat ya teman-teman semua Oke Terima kasih Sebelum ditutup Minta pesan dong Buat teman-teman nih Buat menyemangati teman-teman Oke Jadi gini teman-teman Indonesia itu adalah Negara Muslim terbesar Di dunia Nah Seharusnya memang Cerita-cerita islami Itu sudah sepantasnya Lahir dari negeri kita Lahir dari tangan-tangan Penulis KBM Lahir dari teman-teman semua Nah sekarang Bagaimana kita Menantang diri kita sendiri Untuk bisa menghadirkan Wajah islam Nilai islam Dengan sebaik-baiknya Dalam karya tulis kita Demikian Semoga Apa yang kita bahas Bisa bermanfaat Dan memotivasi Teman-teman Terima kasih banyak Ruangnya Jangan kapok Mudah-mudahan Kapan-kapan Berkenan ya Berbagi Kita banyak nih Yang bisa dibahas ya Essay bisa Opini bisa ya Karena Kolomnya Oki juga bagus-bagus Dan Apa Itu Buku anak ya Kapan-kapan Kalau buat saya menarik nih Karena kayaknya di KBMF Juga nanti akan ada Mudah-mudahan Ruang yang lebih Bisa diisi oleh teman-teman Untuk menulis lebih banyak Buku-buku anak Dan menurut saya Makin apa ya Kita membutuhkan Banyak penulis Setuju saya Senang sekali ya Oki main disana Actually gitu Karena Kita membutuhkan Lebih banyak orang-orang Yang cerdas Yang matang secara Emosi Yaki ya gitu Dan Punya apa ya Punya kemampuan menulis Untuk mengisi ranah Cerita-cerita anak ini Karena dengan cara itu Tidak semua Keluarga Juga punya Madrasah pertama Punya ibu Bisa hadir Untuk bisa Mengedukasi Atau ayah ya Tapi lewat buku-buku Kita bisa mengambil Peran itu bersama-sama Sekali lagi Terima kasih Oki Madasari Sukses ya Buat Proyek-proyek Kedepannya Jangan lupa Buat teman-teman Pengen tahu Lebih banyak Bisa follow Oki ya Di twitternya Di instagramnya Kemudian juga Ikuti tulisan-tulisannya Dan Baca buku-bukunya Kemudian Terima kasih Buat KBM Yang sudah Menghadirkan Ruang belajar gratis Dan kita doakan ya Mudah-mudahan Belajar dari bintang ini Bisa terus hadir Dan teman-teman Mudah-mudahan bisa Memanfaatkan Ruang belajar Secara mudah Secara gratis Yang bisa Yang sudah diberikan Oleh KBMF ya Lebih kurangnya Saya mohon maaf Bro Bahrul Kita akan foto bareng Dengan Oki Ya foto bareng dulu Bunda Asma Bunda Oki ya Nah silahkan teman-teman Bisa hidupkan kameranya Bahrul takut nih Bunda Asma Bunda Oki Ya silahkan teman-teman ya Dan seluruh bunda Yang ada disini Tiba-tiba peringkatnya Nggak ada mbak disini ya Bunda Asma Ya dihidupkan Videonya Teman-teman semua ya Dan hitungan tiga Kita foto bersama Dan teman-teman bisa Sambil screenshot juga ya Di HP masing-masing Oke Satu Dua Tiga Oke sekali lagi teman-teman Ya hitungan tiga Satu Sebentar Masih loading Oke Satu Dua Tiga Ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih ya Yang disini Di Facebook Dan saat ini Asma juga pamit ya Lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih ya Bunda Asma Dan Bunda Oki Dan teman-teman semua juga Atas waktunya Dan Kang Tendi Juga ya Pak Isha Dan semua teman-teman ya Silahkan Dapat insight yang luar biasa Malam hari ini ya Bunda-teman bisa menambah semangat Dan Segera salurkan Semangatnya ini ya Dengan download aplikasi KBMF Ya bagi yang belum Gitu kan Dan bagi yang sudah Silahkan bisa Berikan rating ya Support kami di Google Play Store Teman-teman ya Dan Apa namanya Teman-teman semua bisa Mulai Baca-baca cerita yang ada Pelajari Tulisan-tulisan Daripada penulis yang sudah Mulai lebih awal ya Bahkan juga Ada beberapa karya yang memang Secara lomba Mereka juara ya Nanti teman-teman bisa coba Baca karya-karya mereka semua Ya khususnya juga yang ada di KBM Platinum Gold Seterusnya Dan informasi juga ya Kang Tendi juga ya Kita akan ada Lomba lagi teman-teman Iya Lomba lagi Untuk Beberapa waktu ke depan Sedang kita persiapkan Jadi Teman-teman bisa coba juga Update terus informasinya Join di KBM Facebooknya ya Yang tadi sudah kita sedangkan KBM Facebook Grup Fiksi Dan juga di Channel Telegram KBM ya Linknya ada juga di kolom set Nanti ya Linknya Join di Telegram KBM app Jadi Tunggu informasinya Teman-teman Pastikan nanti Hadir dan ikut serta juga Dalam setiap event Apa namanya Insya Allah Banyak hal Manfaat yang bisa Teman-teman dapatkan ya Selain tadi motivasi Tips bagaimana menulis Kemudian juga tadi Bagaimana bisa Mendapatkan penghasilan Dan bermanfaat ya Dengan tanya aplikasi KBM ini Seperti itu Dari Kang Tendi Atau Pak Isha Bahkan ada tambahan Kang Tendi Pak Isha Cukup Cukup bro Jadi Apa namanya tadi ya Jadi Lomba Insya Allah kita bakalan Lebih menarik lagi Hadiahnya teman-teman Ada kejutan-kejutan Menarik lah ya Silahkan manfaatkan Dan sekali lagi Lomba ini Bukan karena Bukan tergantung Dari unlocknya Jumlah unlocknya berapa Karena kemarin Jumlah unlocknya Juga belum betul menang Seperti itu Jadi memang kita Kesesuaian tema Kualitas dan segala macem Terus Apa namanya Dari juri juga Juri kita bakalan Bilih yang terbaik Jadi gak Gak asal Jadi mungkin Disini sebagai ajang Gimana caranya kita Mengetahui Sebagus apa Kualitas tulisan kita Yang pertama itu Yang kedua teman-teman Gabung di channel Telekom KBMF ya Disana juga banyak Informasi-informasi Yang menarik Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan apa namanya Ya manfaatinlah Sosial media-sosial media kita Gabung ke BMF Telegramnya Terus di Instagramnya juga Kayak gitu Sip Youtube bro Oke Terima kasih Waktunya Kang Lenny Pak Isha Kita tutup teman-teman ya Acara malam hari ini Dengan Bahasa Hamdallah Alhamdulillah Semoga berkah Insya Allah ya Dan doa Akhir Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax